Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 teman-teman semuanya Apa kabar kalian semua hari ini Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik Keadaan yang sehat dan tentunya harus bahagia Nah berjumpa kembali dengan Boruto Nah kali ini Boruto kembali akan menemani teman-teman semua Dalam melaksanakan pembelajaran Hari ini kita akan belajar seperti biasanya di kelas 5 Tema 6 Sub tema 1 Dan kita sudah memasuki pembelajaran yang terakhir Di sub tema 1 yaitu pembelajaran ke 6 Tetap semangat ya teman-teman Nah hari ini kita akan mempelajari tentang Tanggung jawab warga negara Sebelum kita lanjut ke materinya Seperti biasanya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran Dan kita juga berharap diberikan ilmu yang bermanfaat dari Tuhan Berdoa mulai Berdoa selesai Nah teman-teman seperti biasanya Boruto akan mengawalinya dengan sebuah gambar Perhatikan Boruto punya dua buah gambar Gambar yang pertama adalah gambar yang di atas Dan gambar yang kedua adalah gambar yang di bawah Coba teman-teman amati Coba teman-teman lihat dengan cermat dan baik Temukan perbedaannya Ya jika bisa kita gambarkan Gambar yang pertama adalah gambar suasana arus lalu lintas di tengah kota yang cukup tertib dan rapi Kita bisa melihat para pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas yang ada Terlihat ada traffic crank atau lampu lalu lintas di sana Para pengguna jalan menaatinya dengan baik Kita bisa melihat ada anak-anak sekolah yang dengan leluarsa dengan aman dengan nyaman Menyebrang jalan lewat zebra cross ya Berbeda dengan gambar yang kedua Hmm perhatikan teman-teman Suasananya sangat berbeda dengan gambar yang pertama Terlihat meskipun ada traffic light atau lampu lalu lintas Para pengguna jalan sebagian besar tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan jalan Mereka banyak yang menerobos lampu merah saling berebut jalan Akhirnya apa terjadi keruotan teman setan yang akan merugikan mereka semuanya Kita bisa melihat ada anak-anak yang terlalu lama mungkin menunggu waktu yang tepat untuk menyebrang Sementara bendaraan atau arus lalu lintasnya sangat padat Dan mereka pun kesulitan Itulah beberapa kerugian kalau masyarakat tidak melaksanakan wajiban atau tanggung jawabnya Nah ngomong-ngomong masalah tanggung jawab Yuk kita akan belajar lebih lanjut Beruntung punya bacaan Simak dengan baik ya teman-teman Tanggung jawab warga negara Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab Menurut KBBI tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan Baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain Oleh karenanya tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara akan sesuai dengan UUD 45 Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa Aduh tidak terpecah belah Sebagai seorang siswa kamu pun memiliki tanggung jawab Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan Baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkadu di dalam sila-sila dalam Pancasila Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila Nilai sila pertama ketuhanan yang maha esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan Dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya Nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada Nilai sila ketiga persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan memakai perbedaan yang ada di antara teman Nilai sila keempat kerakyatannya dibimpin oleh hikmat jaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan Dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama Nilai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah Itulah contohnya teman-teman Nah yuk sekarang kita kalau sudah membaca dan menyimak bacaan yang tadi Yuk kita coba bekerjakan Kita akan mencari dari judul bacaan, kata kunci maupun isi dari paragraf tersebut Dimulai dari judul bacaannya, judulnya adalah tanggung jawab warga negara Kata kunci pada paragraf ke-1 adalah tanggung jawab Isi dari paragraf ke-1, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain Nah itu adalah pengertian tanggung jawab Sedangkan kata kunci di paragraf ke-2 adalah hak dan kewajiban Isinya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan UUD 45 Kata kunci paragraf ke-3 adalah tanggung jawab dan juga siswa Isi dari paragrafnya, tanggung jawab sebagai seorang siswa diantaranya adalah menaati peraturan sekolah Kata kunci di paragraf ke-4, Pancasila Isinya seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengapalkan nilai-nilai dalam Pancasila Kita lanjutkan Ayo teman-teman Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan kata-kata yang tepat yang tersedia di dalam kotak tersebut Ayo nomor 1, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya Jawabannya apa ya teman-teman? Ya tanggung jawab, betul sekali Nomor 2, setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat Dan jawabannya adalah Hak Tiga, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik sebagai dasar negara Republik Indonesia Jawabannya adalah Pancasila, tempat sekali Nomor 4, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila Sila pertama Yang terakhir nomor 5, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk mengegat titik-titik dan titik-titik bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila Dan jawabannya adalah Persatuan dan kesatuan Mudah bukan teman-teman? Masih semangat kan? Yuk kita lanjutkan Kembangkanlah paling sedikit 5 kata kunci yang telah kita tuliskan bersama sebelumnya tadi ya Dan kemudian jadikan kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata yang bagus Contohnya Hak Dikembangkan jadi berhak Nah Kalimatnya Ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua Kata kunci yang kedua Tanggung jawab Jika dikembangkan bisa juga menjadi bertanggung jawab Contoh kalimatnya Presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya Lanjut Kewajiban Itu kata kuncinya Sedangkan kalau pengembangan katanya Berkewajiban Contoh kalimatnya Kita berkewajiban dalam bangsa Indonesia Lanjut Kata kunci berikutnya adalah Siswa Contoh pengembangan katanya Siswanya Contoh kalimatnya SDN Pelita Siswanya sangat santun Lanjut Kata kunci Pancasila Pengembangan katanya Pancasilais Nah Contoh kalimatnya Rakyat Indonesia Pasti berjuang Pancasilais Nah teman-teman nanti bisa menuliskan contoh kalimatnya Terserah teman-teman sendiri ya Sesuai dengan ide dan Apa yang ada di pikiran teman-teman saja Tidak harus sama dengan yang ini ya Lanjut Tambahkanlah beberapa contoh perbuatan yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut Lalu berikanlah Tanda centang Nah contohnya ini ada Tanggung jawab penelati peraturan sekolah Contoh perbuatan yang menunjukkan tanggung jawabnya Bisa diantaranya hadir tempat waktu atau tidak terlambat Nanti teman-teman centang Sudah atau belum Pastinya anak baik Sudah ya Lanjut Perbuatan selanjutnya Mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru Ayo sudah belum Tentunya sudah Dan berikutnya adalah Melaksanakan pikir kebersihan kelas Ini tentunya Teman-teman harus sudah ya Lanjut Tanggung jawab yang kedua Patut terhadap orang tua Berarti ini contoh tanggung jawab yang ada di keluarga Contoh perbuatannya Yang pertama Menjaga kebersihan dan kerapian kamar Tentunya sudah ya Pinter Lanjut Membantu Ibu memasak Ini tidak harus perempuan ya Laki-laki itu sangat boleh membantu ibunya memasak Buktinya para chef handal di hotel-hotel juga kan Tidak semuanya perempuan Banyak juga yang laki-laki Pinter sudah ya Lanjut Yang terakhir adalah Menjaga atau menemani adik bermain Tentunya juga sudah Nah teman-teman Tidak terasa Pembelajaran pada kesempatan kali ini Telah selesai Sekian dari Boruto Semoga bermanfaat Jangan lupa Tetap semangat belajar Demi meraih cita-cita teman-teman Semuanya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!